Akhirnya sekarang seluruh Indonesia tahu nih lor Siapa dalam dibalik penembakan dari Brigadir J Nah ini kayak Bapak Kapolri Jenderal Listiono Sigit Prabowo secara resmi Sudah mengumumkan nih Irjen Perdisambo sebagai tersangkau kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya Perdisambo terancam hukuman mati karena terlibat pasal pembunuhan Nah, nah, nah kan akhirnya kita semua tahu siapa tersangkanya Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang J Inspektur Jenderal Polisi Perdisambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyo Suahuta Barat atau Brigadir J Penetapan tersangka itu diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listiono Sigit Prabowo Di Mabes Polri pada selasa 9 Agustus 2022 malam Dalam perkara ini, tim khusus bentukan Kapolri menemukan fakta Bahwa tidak adanya peristiwa tembak-menembak pada 8 Juli 2022 di rumah dinas XK di Propam tersebut Peristiwa yang terjadi ialah penembakan Brigadir Yosua hingga meninggal dunia Kapolri menjelaskan bahwa Barada E yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan itu Menembak Brigadir Yosua atas perintah Irjen Verdi Sambo Dalam keterangan persnya, Kapolri juga menyebut Verdi Sambo membuat skenario cerita tembak-menembak untuk menutupi fakta yang terjadi Verdi Sambo mengambil senjata milik Yosua Dan melepaskan tembakan beberapa kali ke dinding sehingga seolah terjadi peristiwa tembak-menembak Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilakukan Dan khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara C Dan khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara C Yang dilakukan oleh saudara C yang dilakukan oleh saudara C atas perintah saudara C Tadi pagi dilaksanakan gelas bekal Dan khusus telah memutuskan untuk menetapkan saudara C sebagai tersangka Bisa ulangi, khusus telah menetapkan saudara C sebagai tersangka Hingga saat ini sudah ada 4 tersangka diantaranya Barada Richard Eliezer atau Barada E tersangka yang menembak Yosua Bribka Riki Rizal atau Bribka R berperan membantu dan menyaksikan penembakan KM disebut sebagai sopir istri Ferdi Sambo Berperan membantu dan menyaksikan penembakan Irjen Ferdi Sambo berperan menyuruh melakukan penembakan dan membuat skenario tembak-menembak Keempat tersangka dikenakan Pasal 340 KUHP Subsider 338 Jungto Pasal 55 dan 56 KUHP Dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun kurungan penjara Kapolri menegaskan dalam pengembangan 4 tersangka ini Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru Selain itu di institusi Polri setidaknya ada 31 personil dari perwira tinggi Hingga tamtama yang turut diperiksa terkait pelanggaran kode etik Dimas Sanjaya, JTV melaporkan Terima kasih telah menonton!